Halo ketemu lagi om-om mbah-mbah dan paman-paman tentunya pecinta centerlet atau centerlet mania oke salam dulu salam rayu juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini tadi rencana saya mau membahas tentang driver ya tapi kayaknya sudah males lah driver 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 terus nanti tambah poyang Oke ganti aja deh saya kira ya biasa-biasa saja lah soalnya kita itu sudah nggak ada plus-plusnya lah untuk 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 overdrive dan lain sebagainya ya toh ya nggak bisa diturbo lama-lama dan lain sebagainya saya kira ya seperti itulah kita pakai yang biasa-biasa saja standar 8 ampere cukup 17 plus ya seperti itulah 6666 setengah 7 7 setengah 8 sudah maksimum lah Oke kita bahas yang lain aja saya sentep center kepala ini sudah saya hancur-hancurin 20.000 dapet chest dapet headband ini ya holdernya mungkin bisa pakai yang lain tapi ya ya sebegitulah 20.000 dapet center sudah luar biasa bisa sekali lednya berapa baterainya berapa Oke kita dapatkan lensa kita dapatkan cover depan cover belakang terus dua baut ya dua baut-dua baut mana tadi korupsi udah jatuh honda ini dua baut terus dua tutup terus ini tutupnya lubang chest sama push on untuk on offnya disitu masukkan sini dulu terus kita dapat reflektor yang deep ini dengan ukuran ini ini ultra deep ini jadi beam shotnya bagus ini kalau dikasih CSL NM1 ini waduh ini kira-kira luar biasa 30 kali 30 ya itu saya tutup biar nggak kemasukan debu reflektor dari plastik kaca depan dari plastik terus O-ring ya tentu saja mungkin silikon atau karet alam ya tentu saja dengan 20.000 enggak tahan air ya lebih celupin air oke ya kalau mungkin rinti hujan dan ini nggak papa ya tapi ya diskon juga sih nggak saya kemarin lihat itu segitulah tapi ya nah inilah kita dapat copilet yang versi 3 volt terdapat let juga kecil nggak tahu tipenya apa nggak ada merek sebuah baterai dan sebuah driver driver ok driver ini yang kepaca ini MCU nya kalau di apa di center-center yang mahal buat nyimpen mode-modelnya tapi USB micro switch ya ini ada yang menarik eh 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 mesti lupa mohon maaf ya ini ini untuk ini ini regulator untuk charger ya ya jadi charger nya pakai ini dia menuju ke baterai nah itu dia akan dari ini masuk ke USB type B masuk sebagai regulator charge baterai oke ya terus ini ada dua MOSFET ini sebentar ini sebentar baterai plusnya ini ke LED ini ke COB ini sendiri-sendiri ya jadi untuk ke COB nya 1 Vat untuk ke LED atau emitternya yang ini 30x30 ini juga 1 MOSFET dan untuk MCU nya ini fungsinya hanya untuk memindah bias dari misalkan kita kasih nama ini MOSFET A ini MOSFET B nah dia menggunakan sebentar baterainya kemana ini min ke situ terus plusnya plusnya ini ke plusnya ini ke plusnya baterai ya berarti dia n channel ya n channel n channel ini satu outputnya eduk ini mulut ini nah ini satu output kesitu dan satu output ke cop ini n channel kita bisa tumpuk secara gampang-gampangan nah ini tergolong driver non-constant ya jadi kalau baterainya kuat dorongnya lednya berat ya misalkan seperti ini standar ini mungkin sekitar maksimum 3 amper lah kira-kira seperti itu ya cuma kita nggak tahu tipenya itu kalau kita kasih baterainya misalkan murata itu ya atau Sony yang 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 VTC5 dan ini kasih XHP50 mungkin ini langsung pecah ini jadi non-constant makanya baterainya ya yang kecil untuk awet-awetan mungkin ya yang pakai yang ICR itu punya penasonic 3500 HP ampernya atau laju discasnya kecil sehingga bisa ditambah nah untuk lightnya ditambah powernya yang agak gedean nah di dalamnya nggak ada pendingin sama sekali ya sudah ini jadi heatsinknya ya yang nempel ini dan heatsinknya ini ya yang ini sedangkan kalau kita pegang begini dan kita hidupkan panas nah terus nah ini aja fatnya juga ikut hangat mosfetnya coba-coba agak lama ya nah inilah inilah dia panas sekarang yang fatnya panas loh terus ini lama wih nggak kuat ya itulah ya berhubung 20 ribu wih ini juga panas loh katnya angkat DOB nya wih mungkin ya kalau baterainya sih cepat seiring panasnya dia baterainya cepat habis dan itu nggak ya nggak mati tapi kalau baterainya kode ya mungkin beberapa hari akan kosong seperti itu jadi mungkin kalau om-om paman-paman dan bambah mau custom terpaksa ganti baterai kabel yang silikon yang tahan panas eh 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 n channel mosfet sama eh tambah heatsink kabel-kabelnya sudah silikon tambah heatsink mungkin lednya mau diganti yang apa eh tinnya yang lebih adem di mata karena ini tinnya sangat silau mungkin sekitar 6.000 atau 6.500 7.000 ya oh sampai keungunguan nah nah itu oke oke kira-kira mau diambilkan tapi berhubung ya penasaran ya jadi fungsinya kembali lagi ke dibalik ini fungsinya mcu nya ini hanyalah tombol sekali ke a bias ke fat yang a tombol lagi bias ke mosfet yang b tombol lagi dia off mungkin bisa berfungsikan yang lain eh jadi sudah tidak ada mode apa-apa mungkin kenceng-kenceng atau mungkin ditahan enggak juga itu jadi cuman bias a bias b off bias a bias b off jadi mode nya cuman itu mungkin kalau ada eh bisa 5 ya paling enggak salah satunya nah itu baru cakep atau mungkin kita tambah lagi pakai eh punya nya apa ya punya nya center yang itu loh yang hanya PWM kecil itu yang center polis yang murah 5 mode jadi bisa bisa high bisa medium bisa low bisa stroke bisa SOS tapi ada dua suite jadi kalau sudah kita nyalakan yang gini nah baru tegangan yang outputnya yang dari fat tadi kita manfaatkan untuk eh gerakan yang itu tadi yang center yang copotan yang center polis panas loh gila gini berani wih enggak nahan ini bener wih ya inilah yaudah gitu aja mbak-mbak tapi ya murah ya mungkin kalau mbak-mbak custom ini akan jauh lebih awet ya jauh lebih awet dan mungkin juga bisa bertambah terang oke apa yang kita dapatkan dengan 20 ribu sudah lumayan begitu tetap semangat om-om mbak-mbak dalam berkustom-kustom yang tadi cuman sekedar ingin tahu aja atau mungkin dikembali-kembalikan ya kalau sudah parah gini nih berat kita mau bikin dari logam ya sulit seperti ini nah ini kan gini air masuk ini mau kita apakan yaudah itu aja tetap semangat untuk membuat ide-ide baru om-om mbak-mbak jangan patah semangat untuk mengeluarkan kreasi-kreasi baru yang terpenting tetap semangat dalam pekerja melalui ketanya dunia krisis lah dan lain sebagainya ya kita tetap semangat tetap berpola pikir yang baik meskipun di dalam medsos guncangan-guncangan yang sebagainya ya biarlah oke semoga semoga sehat selalu jaga kondisi semoga rezeki melimpah tentu saja yang barokah oke dengan akhir kata salam rahayu juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuhun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih